Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sehubungan telah ditetapkannya Ruang Lingkup Tugas dan Mitra Kerja Komisi 1 sampai dengan 13 dan Badan Anggaran, maka Ruang Lingkup Tugas Koordinator Bidang Pimpinan DPR RI sebagai berikut. Ketua Dr. Honoris Kausa Tuan Maharani, memimpin rapat konsultasi DPR RI dengan Presiden dan atau Wakil Presiden serta lembaga negara lainnya. Dua, mengkoordinasikan dan mensinergikan tugas yang mencakup semua bidang koordinasi. Kedua, Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan atau Koreku, Dr. Insinyur Haji Adiskadir S.H.M. Bum, mengkoordinasikan Ruang Lingkup Tugas Komisi 11, Komisi 12, Komisi 13, Badan Anggaran dan BAKN. Tiga, Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Korpolkang, Prof. Dr. Insinyur Haji Submi Dasko Ahmad S.H.M.H. mengkoordinasikan Ruang Lingkup Tugas Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, BKSAP dan Baleg. Tiga, Wakil Ketua Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan atau Korimbang, Dr. Saan Mustafa MSI, Mustafa MSI, mengkoordinasi Ruang Lingkup Tugas Komisi 4, Komisi 5, Komisi 6, Komisi 7 dan Badan Aspirasi Masyarakat. Tiga, Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Korkesra, Dr. Haji Cuscun Ahmad Syamsuri Jal, MAP, mengkoordinasi Ruang Lingkup Tugas Komisi 8, Komisi 9, Komisi 10, MKD dan BURT. Apakah Ruang Lingkup Tugas Pimpinan DPR RI sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui? Tujuh. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara terakhir rapat paripurna Dewan hari ini, acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu penetapan nama-nama keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan keputusan rapat paripurna tanggal 15 Oktober 2024, dan keputusan pada agenda kedua rapat paripurna hari ini yang telah menetapkan jumlah dan komposisi keanggotaan fraksi pada alat kelengkapan DPR, yaitu Komisi 1 sampai dengan Komisi 13, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kerjasama Antar Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, dan Badan Aspirasi Masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, kami tayangkan nama-nama keanggotaan fraksi dalam alat kelengkapan DPR RI berdasarkan usulan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Dimulai dari PDI Perjuangan. Komisi 1 PDI Perjuangan, kemudian fraksi Partai Golkar dari Komisi 1 PDI Perjuangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton